Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua tau kan jika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Ternyata Indonesia tidak serta-merta berdaulat pada hari itu juga loh Baru setelah 4 tahun merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia Melalui jalur diplomasi yang cukup alot yaitu Meja Bundar Ya meskipun dalam salah satu hasil perundingan KMB Masih saja ada poin yang merugikan bangsa Indonesia Yaitu bentuk negara yang masih serikat Yang tentunya tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia Hal ini memang merupakan salah satu taktik Belanda Untuk memecah belah bangsa Indonesia Kondisi ini berujung pada tuntutan yang dilakukan oleh rakyat Kepada pemerintah pusat untuk kembali dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Atas tuntutan inilah, akhirnya Akhirnya, pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 Kembali dalam bentuk NKRI Dengan hukum dasar UUDS 50 Atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Dan menganut sistem parlementer Momen inilah yang menjadi awal babak baru sejarah perpolitikan di Indonesia Yaitu muncernya demokrasi liberal dengan sistem parlementer Yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959 Demokrasi liberal ditandai dengan adanya sistem multipartai Atau banyaknya partai politik saat itu Partai besar diantaranya Ada Masyumi, PNI, NU, dan PKI Saat demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 Menganut sistem pemerintahan parlementer Apa itu sistem parlementer? Ya, jika sekarang semacam badan legislatif saat ini Ciri-ciri dari demokrasi parlementer diantaranya Presiden tidak memiliki wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan Yang kedua, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri Yang harus bertanggung jawab kepada parlemen Tambahan informasi nih Bahwa sistem parlementer semacam ini Tidak memiliki ketentuan masa kerja yang pasti Karena Perdana Menteri atau kabinet Dapat dilansarkan kapan saja oleh anggota parlement Dengan mosi tidak percaya Terhadap kinerja dan kebijakan yang dibuatnya Kalau kita lihat di sini Perlan parlement itu sangat besar dalam perpolitikan di Indonesia Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959 Tercatat ada tujuh kabinet yang bersifat parlementer Banyaknya kabinet dalam waktu sembilan tahun Menunjukkan tingkat konflik politik sangat tinggi Hal ini berakibat pada jatuh bangunnya kabinet Yang menyebabkan ketidakstabilan politik Berikut ini gambaran singkat tentang pemerintahan tujuh kabinet saat itu Kabinet yang membuka jalannya perpolitikan pada masa demokrasi liberal Adalah kabinet Natsir Yang menjabat dari tanggal 7 September 1950 Hingga 20 Maret 1951 Yang berasal dari Partai Masyumi Keberhasilan program kerja kabinet Natsir diantaranya Membentuk DPRD di seluruh Indonesia Yang kedua Indonesia diterima dan masuk dalam anggota PBB Namun tak lama dari masa pemerintahnya Kabinet Natsir mendapat mosi tidak percaya dari Hadi Kusumo Karena dianggap hanya menguntungkan Partai Masyumi Next kita masuk ke kabinet yang kedua Yaitu Kabinet Sukiman yang menjabat sejak tanggal 26 April Hingga 3 April 1952 Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi Program keberhasilan dari Kabinet Sukiman Di antaranya adalah menjari kerjasama dengan Amerika Dalam Mutual Security Act Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo Yang menjabat sejak tanggal 3 April 1952 Hingga 2 Juni 1953 Merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi Program keberhasilan dari Kabinet Wilopo Yang pertama adalah menyelenggarakan pemilu Untuk memilih anggota Dewan Konstituante DPR dan DPRD Meningkatkan kemakmuran rakyat Membebaskan Irian Barat Dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif Penyebab kegagalan Kabinet Wilopo Yang pertama adalah peristiwa 17 Oktober 1952 Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa Dan adanya Mosi tidak percaya dari Serikat Buruh Indonesia Next kita masuk ke Kabinet yang keempat Adalah Ali Wongso Atau nanti dikenal dengan Ali I Menjabat sejak tanggal 31 Juli 1953 Hingga 22 Agustus 1955 Program keberhasilan yang pertama adalah Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika Pada tanggal 18 April hingga 24 April 1955 Kemudian membentuk panitia pemilihan umum pusat Pada tanggal 31 Mei 1954 Penyebab kejatuhan Kabinet ini adalah adanya perselisihan Dengan pihak militer antara lain Soal pengangkatan Menteri Pertahanan Next Kabinet kelima Burhanuddin Harahap Menjabat tanggal 12 Agustus 1955 Hingga Maret 1956 Yang berasal dari Partai Masyumi Program keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin Di antaranya Menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 Untuk memilih anggota DPR Dan Dewan Konstituante Patut dicatat dan dibanggakan Bahwa pemilu yang pertama kali tersebut Berhasil diselenggalkan dengan aman Lancar, jujur dan adil Serta sangat demokratis Next Kabinet Alisa Stromi Joyo II Yang menjabat sejak tanggal 20 Maret 1956 Hingga 14 Maret 1957 Merupakan koalisi antara PNI, Masyumi dan juga NU Program kerjanya di antaranya adalah Membebaskan Irian Barat Membentuk otonomi daerah Dan menjalankan ekonomi kolonial Menjadi ekonomi nasional Sedangkan kejatuhannya disebabkan oleh Gangguan ekonomi dan gangguan keamanan Next yang terakhir yaitu Kabinet Juanda yang menjabat sejak tanggal 9 April 1957 Hingga 10 Juli 1959 Program keberhasilan dari kabinet ini adalah Menetapkan program kerja pancakarya Kelima program kerja tersebut adalah Membentuk Dewan Nasional Normalisasi keadaan Republik Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB Memperjuangkan Irian Barat Memperjuangkan Irian Barat Dan menghiatkan pembangunan Nah, jadi Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir Dalam demokrasi liberal Setelah Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 Yang kemudian menjadi titik awal Lahinnya demokrasi terpimpin Yang kemudian menjadi titik awal